Intro Sebelumnya pemirsa penyanyi dangdut Lesti Kejoram mencabut laporan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukan oleh suaminya Rizky Bilar. Polisi juga menahan Rizky Bilar yang dilaporkan Lesti dalam kasus dugaan KDRT ini. Intro Di Dampingi Pegacara Yasa Di Arifin penyanyi dangdut Lesti Kejoram kamis petang mendatangi Mapolres Jakarta Selatan. Mengenakan baju berwarna putih dan kerudung berwarna coklat Lesti datang menggunakan minibus hitam dan turun di pintu belakang Mapolres. Lesti tidak mengeluarkan sepatah kata pun dan terus bungkam saat awak media berusaha mengabadikan momen tersebut. Istri dari artis Rizky Bilar ini datang bersahabahan dengan kepolisian Metro Jakarta Selatan yang resmi mengumumkan penahanan suaminya itu. Seperti diketahui Rizky Bilar dilaporkan Lesti Kejora atas dugaan KDRT. Selain dilakukan penahanan, Rizky Bilar juga resmi ditetapkan sebagai tersangka. Rizky Bilar dijerat Pasal 44 Ayat 1 Undang-Undang Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT dengan ancaman pidana lima tahun penjara. Saat ini Rizky telah ditahan di Mapolres Metro Jakarta Selatan untuk 20 hari ke depan. Dari Jakarta Selatan, Dan Helmi, Sajang Bati, Ainews melaporkan. Kita lanjutkan kembali pemirsa dialog bersama dosen pidana dan hukum perlindungan perempuan dan anak Universitas PAMULANG atau UNPAM. Halimah Humairah Tuanaya sore hari ini. Assalamualaikum. Mbak Halimah masih bersama kami ya? Ya. Baik. Mbak Halimah tadi pertanyaan sebelum kita jeda. Jika hukum pidana bertemu dengan hukum adat terkait dengan kasus KDRT yang menimpa warganya. Karena kita tidak bisa tadi sekali lagi menafikan bahwa masih banyak penggunaan hukum adat yang berlaku di Indonesia. Ini apa ya katakanlah bagaimana prosedur yang akan kita jalankan di lapangan? Pertama begini, kita harus luruskan dulu persepsi kita tentang apa itu hukum adat. Apa itu hukum adat? Kalau misalnya betul itu adalah hukum adat, kalau pun bertentangan dengan hukum pidana itu masih dimungkinkan. Hukum adatnya didahulukan. Misalnya masih ada adat potong jari ketika ada anggota keluarga yang meninggal di Papua. Maka orang yang memotongi jari itu tidak bisa kita pidana karena pidana penganiayaan gitu kan. Tapi kalau ini, ini bukan hukum adat. Hukum adat itu memang ada masyarakat adatnya, ada hukumnya gitu, ada pembuka adatnya dan lain sebagainya. Ada peranata-peranata adat yang dilahirkan. Mungkin yang dimaksud di sini bukan hukum adat, tetapi mungkin nilai-nilai yang ada di masyarakat, nilai-nilai yang duduk di masyarakat. Betul, hukum tidak boleh menampikan adanya nilai-nilai yang duduk di masyarakat. Hakim harus mempertimbangkan, penegak hukum harus mempertimbangkan adanya nilai-nilai yang duduk di masyarakat ketika menegakkan hukum. Tapi begini, kalau misalnya bicara tentang nilai-nilai yang duduk di masyarakat, adakah nilai-nilai yang duduk di masyarakat yang membenarkan kekerasan yang dilakukan terhadap orang? Apalagi kekerasan itu dilakukan sampai dengan menimbulkan orang yang bersangkutan jatuh sakit. Nah itu kan harus dipertanyakan dulu, nilai-nilai masyarakat yang mana yang membenarkan itu. Ketika masyarakat semua sepakat bahwa kekerasan semacam ini tidak diperbolehkan, menulisannya apalagi? Nah halangan yang membuat masyarakat sampai dengan saat ini tidak bisa sepakat, kenapa ya Mbak Halima? Tidak bisa sepakat bagaimana? Ya soal perspektif tadi gitu, bahwa KDRT ini tidak bisa dibenarkan apapun alasannya, apapun kata motif sang pelaku. Pada dasarnya begini, masyarakat itu pada dasarnya tidak sepakat bahwa kekerasan baik itu di dalam rumah tangga dilakukan. Baik itu di dalam rumah tangga, apalagi di luar rumah tangga begitu ya, dilakukan. Pada dasarnya masyarakat sepakat bahwa ini adalah satu bentuk perbuatan tercelak. Masalahnya adalah ketika ada orang, istri terutama perempuan yang melaporkan, mereka khawatir ada stigma dari masyarakat. Ada stigma yang mencibir mereka, menganggap bahwa apa yang dilakukan adalah tercelak, kedurakaan dan lain sebagainya. Walaupun stigma itu sebenarnya lahir dari orang-orang yang juga menganggap bahwa perbuatan ini sebenarnya tercelak. Tapi walaupun itu tercelak, itu dianggap sebagai sesuatu yang normal ketika pelakunya adalah laki-laki, ketika pelakunya adalah suami. Nah ini kan yang jadi masalah. Yang masih jadi pro-kontra atau katakanlah perdebatan di tengah masyarakat seperti itu ya. Tapi kalau misalnya kita balik lagi ke undang-undang KDRT yang jadi titik atau katakanlah tolak ukur. Ada pasal-pasal yang katakanlah ini multitafsir nggak sih dari kacamata Mbak Halima gitu? Yang bisa dimanfaatkan dari pihak pelaku untuk bisa meringankan hukumannya? Saya kira undang-undang KDRT untuk masalah ini sudah sangat jelas. Cukup jelas ya? Bahwa iya, bahwa di apa namanya di undang-undang KDRT, keterasan yang dilakukan oleh risiko bila terhadap LESTI itu bukan merupakan gelik aduan. Sehingga tidak bisa dicabut. Kenapa? Karena perbuatan yang dilakukan telah menghentikan, telah menyimpulkan penyakit dan membuat LESTI tidak bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari. Itu jelas ya. Dia sempat dirawat begitu kan, lalu kemudian menimbulkan sakit yang dijerita oleh LESTI. Jadi, sehingga menimbulkan geliknya bukan lagi keterasan fisik yang ringan begitu. Keterasan fisik yang dianggap sebagai satu gelik aduan, tapi keterasan fisik yang menimbulkan penyakit. Sebagaimana diatur di pasal 4.4. Baik, jadi secara garis besar atau secara apa ya katakanlah jelasnya gitu gamblannya. Jika seorang korban melaporkan siapapun pelakunya tersebut yang berada dalam payu hukum atau aturan hukumnya ini ke polisi, berarti tidak ada jalan balik ya untuk mencabut laporan, kasus tidak diteruskan, pelaku bebas dari segala tututan seperti itu ya? Betul. Jadi, sebenarnya undang-undangnya sudah jelas bahwa tindakan yang dilakukan oleh Rizky Bilar adalah satu perbuatan yang bukan merupakan gelik aduan. Sehingga kalaupun LESTI sampai datang dengan alasan mencabut laporan, itu bukan hal yang dikenal di dalam hukum pidana. Karena bukan gelik aduan. Lain halnya kalau ini gelik aduan. Oke, berarti sekarang tinggal bagaimana mendorong korban-korban yang katakanlah ini kan kasusnya seperti gunung es ya, Mbak Lima. Yang diketahui banyak, tapi yang di bawah yang tidak kita ketahui justru lebih banyak. Takutnya atau dikhawatirkan jauh lebih banyak. Tapi semoga korban-korban yang mengalami kasus sama ini tetap berani melaporkan siapapun pelakunya itu, walaupun tadi tidak ada jalan balik untuk kasus tidak diteruskan kembali gitu ya, atau damai seperti itu, tanda kutip. Tapi kalau dari kacamata perspektif Mbak Halima sendiri, pribadi Mbak Halima, pemerintah apakah sudah cukup turun tangan, sudah cukup serius dalam mengatasi kasus-kasus serupa? Karena kita tahu makin lama, semakin tahun, semakin harusnya kita maju, tapi entah kenapa kasus-kasus serupa ini justru semakin banyak, semakin marak. Ya, jadi kalau misalnya dianggap kenapa sih kasus-kasusnya semakin banyak begitu ya, padahal undang-undangnya sudah ada, itu tadi masalahnya. Karena selama ini pada dasarnya menjadi fenomena gunung es. Banyak, tapi sedikit yang mau melapor. Sekarang sudah semakin baik kesadaran masyarakatnya, sudah semakin banyak masyarakat yang sadar hukum bahwa mereka punya hak, walaupun mereka adalah perempuan, mereka memiliki persamaan derajat di depan hukum. Sehingga sudah mulai tinggi angka laporannya, yang selama ini semua tidak terlihat, tidak tampak, tidak tampak dalam laporan di kepolisian. Ini yang disebut angka gelap gitu ya. Angka gelap dalam statistik kepolisian, kejaksaan, termasuk keputusan pengadilan, yang sebenarnya kasus yang terjadi di masyarakat itu tinggi, tapi karena partisipasi dari masyarakat untuk melapor ini rendah, karena diakibatkan tadi khawatir akan ada stigma dan lain sebagainya, akhirnya membuat masyarakat mayoritas undang untuk melaporkan. Sekarang cara pandang masyarakat sudah mulai baik, kesadaran hukumnya sudah mulai baik, sehingga membuat angka laporannya meningkat. Jadi tidak bisa dilihat bahwa kok sudah ada laporan, sudah ada undang-undangnya, tapi kasusnya semakin meningkat. Justru ini merupakan satu pertanda baik gitu ya. Betul, kita lihat perspektif yang lain. Jadi kesadaran semakin baik, kesadaran masyarakat semakin baik. Baik, baik. Kita lihat dari perspektif lain, tapi tetap semangatnya sama, mengentaskan kasus-kasus serupa ini terjadi lagi ke depannya. Sangat insightful dialog kita sore hari ini. Terima kasih atas waktunya dosen pidana dan hukum perlindungan perempuan dan anak Universitas Pamulang atau UNPAM, Mbak Halimah Humaira Tuanaya. Sekali lagi terima kasih atas waktunya telah berkabung bersama kami di MNC News Now. Sehat selalu Mbak Halimah. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pemirsa, relawan perempuan dan anak Partai Perindo melakukan pendampingan terhadap anak korban kekerasan seksual di Tulung Agung Jawa Timur. Kedatangan RPA Partai Perindo ini sebagai salah satu bentuk tanggung jawab Partai Perindo dalam perlindungan terhadap anak. Ditinggal ibunya bekerja sebagai TKW di luar negeri, anak kelas lima sekolah dasar menjadi korban pelecehan seksual. Melihat hal itu, relawan perempuan dan anak Partai Perindo kemudian mencoba membantu korban dengan memberikan pendampingan psikologis terhadap korban. Tak hanya itu, RPA Partai Perindo juga melaporkan kasus kekerasan seksual ini ke pihak kepolisian agar pelaku bisa ditangkap dan diseret ke ranah hukum. Pelakunya akan kami bawa ke ranah hukum dan akan kami upayakan untuk mendapat hukuman maksimal supaya bisa menyimpulkan efek jera. Sedangkan untuk korban sendiri, pendampingan psikologi itu kami lakukan bekerja sama dengan Kementerian Pembedaan Perempuan dan Anak. DPD Partai Perindo Tulung Agung akan membuka posko pengaduan korban kekerasan seksual guna membantu memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Membantu proses perlindungan perempuan dan anak sehingga pelaku untuk diproses sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pendampingan yang dilakukan RPA Partai Perindo ini agar korban mau melaporkan kasus kekerasan seksual serta untuk memberikan advokasi dan konseling bagi korban. Dari Tulung Agung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal Ainus melaporkan. Tetaplah bersama kami pemirsa, MNC News Now akan segera kembali.